Assalamualaikum, ada kabar baik dari Camtasia kita bisa menambahkan tabel di presentasi ataupun desain dari Camtasia kita dengan sangat mudah sekali karena memang ini masuk pada fitur yang diberikan oleh Camtasia bagaimana cara untuk membuatnya? tapi sebelum saya lanjutkan tutorial ini, alangkah baiknya kalian subscribe pada channel saya Wahib dari Adi, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video dan tutorial yang mungkin saja bermanfaat untuk kita semua oke teman-teman, langsung saja ya, yuk kita ikuti tutorial bagaimana cara untuk menambahkan tabel pada Canva yang kita desain atau kita menggunakan desain dari Canva oke, terlebih dahulu saya pergunakan Canva Desktop ya untuk penggunaan Canva yang versi HP bagaimana cara menerapkan, nanti akan saya berikan tutorial lagi tapi pada dasarnya hampir-hampir sama atau mirip oke teman-teman, kita buat create a new design saya pilih yang educational presentasi saja untuk memudahkan saja ya nanti kalian boleh pakai apapun karena sama saja sebenarnya oke, saya pilih yang kosongan saja untuk membersingkat dari tutorial ini lalu sekarang kita pilih yang bagian elemennya ternyata ada di bagian elemen teman-teman dan kita pilih yang di bagian tabel tabel, ya ini lalu kita see all, kita lihat semuanya kita bisa pilih yang model-modelnya macam-macam teman-teman warnanya juga bisa diubah-ubah nanti jadi tidak harus menggunakan warna yang ada di sini kita pilih saja desainnya, acak saja ya ya boleh ini ya oke, langsung saja kalau sudah ini saya terangkan fitur-fiturnya ya yang bisa kita custom seperti itu kita bisa menambahkan seperti halnya tabel di apa namanya, word jadi kita pilih di sini untuk menambahkan yang di kanan atau di kirinya ya setelah di klik di sini ada bagian atas teman-teman titik tiga ini kita klik kita add ya ini before atau after ya terserah kalian kalau before ini nanti di sini ya kalau after nanti di bagian di sini ini akan terlihat kalau sudah ada tulisannya dan ini penting sekali begitu juga yang di bagian di sini teman-teman ya kita bisa menambahkan ya contohnya di sini ya lalu ada titik tiga lagi klik lalu kita tambahkan add room before ya atau after afternya nanti di sini oke dan juga kita bisa menghapus teman-teman coba di sini ya kita klik lalu kita pilih lalu ada delete row ya ini akan di delete semua mudah bukan oke dan tentunya kita kalau mau manual-manual juga masih bisa teman-teman seperti ini lalu kita tarik-tarik seperti itu masih bisa jadi kita bisa menyesuaikan keinginan kita dan jumlahnya begitu juga panjangnya dan sebagainya bisa kita sesuaikan nah contohnya ini ya kita sesuaikan seperti ini kalau memang gak sama sekarang bagaimana untuk memberikan text ya ini mudah sekali teman-teman kita tinggal naruh di sini aja kita kasih text misalkan nomor ya lalu di sini lalu di sini misalkan nama oke alamat oke hp misalkan lalu di sini misalkan apa keterangan ya baik nah setelah itu kita mungkin akan membesarkan dari fontnya bisa diseleksi semuanya lalu kita kita besarkan menggunakan ini saja langsung bisa oke baik warnanya juga seperti itu teman-teman misalkan kita akan merubah warna dari fontnya ini bisa langsung seperti halnya kita menggunakan fasilitas yang lain misalkan biru seperti itu dan kita bisa merubah dari kolomnya juga di sini kita rubah warnanya menjadi yang lebih terang misalkan atau warna yang lain saja ya oke warna ini ya oke baik setelah itu kita juga bisa nah di sini kan ada garisnya teman-teman kita kasih garis juga gak apa-apa ya ke semuanya di sini ya kita klik kita terapkan yang di sini dan kita pilih yang di bagian di sini teman-teman oke kita lihat ya di sini kita cek nah ini kita besarkan baik nah nanti ada garisnya di sini oke lalu saya pilih garisnya warna hitam biru oke oh sebentar ini perlu diseleksi karena tadi itu semuanya mestinya teman-teman ya oke kita seleksi semuanya sebentar kita klik oke oke sebentar nah ini harus kita klik sama shift ya nah ini mungkin trik juga jadi kita seleksi semuanya lalu kita ganti warna menjadi biru semuanya sudah biru oke setelah itu kita besarkan ya oke nah kolomnya sudah besar teman-teman garisnya oke sekarang kita rapikan ya ini kita rapikan misalnya kita tidak pengen terlalu banyak seperti itu ini ada tempatnya spasinya oke nah seperti ini ya dikecilkan jadinya sekarang agak rapi seperti itu nah ini warnanya mungkin warnanya diganti kalau pengen cepat ya disini ya lalu shift klik disini semuanya lalu disini kita ganti warnanya menjadi warna putih biar terlihat ya seperti itu cara mudahnya kalau kita memberikan text misalkan nomor 1 ya lalu disini namanya Ahmad disini Ali seperti itu ini nomor 2 nah nanti itu bisa menyesuaikan teman-teman jadi kita menyesuaikan yang besarnya ini caranya adalah seperti ini teman-teman kita seleksi semuanya klik kanan lalu says row to content nah disini jadi nanti besarnya itu menyesuaikan content yang ada disitu nah dia akan menjadi kecil teman-teman yang lain ini masih besar karena belum ada contentnya coba kita kasih 3 seperti itu apakah dia ini kita sesuaikan lagi size row to content nah seperti ini mudah sekali kan oke itu kira-kira cara penggunaan dari tablenya ya ini sangat bermanfaat sekali ketika kalian nanti ingin membuat tablenya kanva yang dulunya belum ada akan tetapi sekarang sudah fasilitas ini sudah ada kita bisa menggunakannya dengan maksimal dan di klik kanan saja disitu ada berbagai macam teman-teman ya ada move column left dan sebagainya kalian bisa lah nanti ulik lagi apa yang diperlukan disitu terima kasih teman-teman semoga tutorial yang sikat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya subscribe dong biar saya tetap lebih semangat lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih